Yang gue tahu itu dia tuh udah berbahan Aluminium Chouper Alloy Jadi dia tuh udah pasti banget enteng dan pasti banget kuat Tau nggak kenapa nih dia stainless steel nih? Jadi ini tuh lebih aman, nggak takut si kanisternya itu bocor Atau kalau misalnya pakai high cook kan biasanya Kayaknya daripada lama ya kan lo juga pasti makin penasaran Se gede apa sih apinya dia Secepet apa sih kalau masak pakai dia kayak gitu Bakaran Maka itu belum full Tuh ya, itu bisa lebih full lagi Hai gengs, balik lagi sama gue Agil di Zlatan Youtube Channel Dan kali ini gue punya barang-barang yang unik-unik Yang kecil-kecil cabai rawit yang pastinya berguna banget buat kegiatan luar lingkungan kalian nih gengs Ini namanya Naturhike seri outdoor burner nih geng Nih dari packingannya aja udah kelihatan kan? Dia lucu banget Iya nggak sih Bang Olan? Iya Iya kayak gua Boong Pasti banget gak ada yang terima Ini dari packingannya tuh lucu banget Kayak kebayang nggak sih lo isinya kayak apa? Tutupin dulu gambarnya Lucu banget kan? Kita langsung buka aja Ada selangnya sih gue liat-liat tuh Nih jadi ternyata dia itu bentukannya Stereng Gini doang Gini doang Kuat gitu ini buat masak Bang Olan Masa sih? Pasti udah diruji itu Teruji secara klinis Di sini, gak apa salah Tau gak sih Bang Olan ini pakai bahan apa? Gak tau bro Kan dia kecil banget gini nih Kuat gak sih? Kuat sih kayaknya Kok kayaknya? Soalnya kan udah maturnya Nih deh sekalian gue kasih tau nih buat lo ya Buat Bang Olan sama buat semuanya Kita sama-sama belajar nih gengs Yang gue tau itu dia tuh udah berbahan Aluminium Cooper Alloy Jadi dia tuh udah pasti banget enteng Dan pasti banget kuat Nah selain dia bahannya dari alloy Dia juga udah stainless steel nih Bang Olan Tau gak kenapa nih dia stainless steel nih? Itu tuh mencegah biar dia gak cepet karat Jadi kalian sudah bisa mendapatkan Si silang panjang ini Bersama dengan steelnya Ini ada di regulatornya Terus udah ada pematiknya juga Jadi ini tuh lebih aman Gak takut si kanisternya itu bocor Atau kalau misalnya pakai high cook kan biasanya Ini kan rentan banget sama kebocoran Ini rentan kayak hati Apa namanya gampang banget bocor gitu kan Kalau high cook Karena dia gak ada steelnya Terus kayak si nih Si canisternya juga tuh Sama dia udah ada steelnya gitu Dan gak gampang copot Kalau high cook tuh gampang buat copot Jadi lebih aman Untuk bobotnya nih earrings Bobotnya tuh lenteng banget Karena dia cuma 250 gram Jadi kalau misalnya lo bawa ini Terus ditambah lo bawa dia nih Itu gak bakal makan tempat banyak Dan gak ngabisin tenaga yang banyak Nah tadi kan gue udah bahas panjang lebar nih ya Kayaknya daripada lama ya kan Lo juga pasti makin penasaran Segede apa sih apinya dia Secepet apa sih kalau masak pakai dia Nah udah kayak gitu Jadi mending kita langsung colokin Kita langsung cobain aja ya Ini kan nesternya yang udah ada gasnya Penasaran kan gimana cara pakenya Enggak ya ya udah Gue kalau gitu yang penasaran Jangan lupa si kuncian ini nih Kuncian regulatornya ini Harus tertutup dengan rapat Karena kalau kan nanti lo kaget jadi ayah-ayah Nanti gasnya keluar gengs Tapi kok gue jadi deg-degan gak Tinggal diputer aja Nah ini tuh harus sampe dia ngelok Tuh Jadi si regulatornya ini tuh bener-bener sampe kenceng Antara seal sama si batas kanesternya ini nih Batas kaleng kanesternya Oke Ini gengs kita tes sampe paling full Bakaran Enggak gak itu belum full Tuh ya Itu bisa lebih full lagi Tapi karena gua nyeruas gengs Ini kayaknya mending gak usah Saatnya pada kita cari penyakit Pokoknya ini tuh worth it to buy banget Karena dia emang keluar si apinya itu juga gede banget Bisa disesuaiin juga sih sama lo Kalau mau kecil juga bisa Kalau mau gede juga bisa Mau paling gede juga bisa Buat kalian yang pengen banget beli ini Ini dijual terpisah ya gengs Antara si burner ini Terus si hike and run ini Sama kanester standnya Ini semuanya dijual terpisah Murci mursida Kalau si nature hike outdoor burnernya sendiri Ini tuh 325 ribu gengs Kalian udah bisa bawa pulang Si kecil-kecil imut ini Stanley steel bahannya Terus aluminium alloy juga Ya kan tunggu apa lagi Jadi kayak lo tuh gak usah harus mikir berulang kali gitu Pokoknya langsung bawa aja Terus kalau untuk si kaleng kanester Yang udah ada gasnya ini Dari hike and run Ini murah banget Ini 65 ribu Kalau untuk stand kanesternya juga sama Semua ada di Zlatan Official Jadi semuanya tuh ada di sana Ada di e-commerce-nya Ada di offline store-nya Yang di Pancasila Jagakarsa Terus di Cibinong Di Cinere juga Ini tuh ada semua Udah tertera di e-commerce-e-commerce Kesayangan Anda Di Tokopedia Di Shopee Di BliBli.com Di Lazada Sama di Bukalapak juga ada Jadi langsung aja Search Sama langsung check out sekarang juga Junggu apa lagi? Biar kalian bisa cepet camping Bisa cepet jalan-jalan Sampai ketemu lagi sama gue Agil Di Zlatan Youtube Channel Jangan lupa like dan komen Subscribe juga Youtube Channel ini Biar kita sama-sama bisa ngebahas hal-hal yang unik-unik lainnya Bye Wow Terima kasih Terima kasih.